Intro Hari itu Minggu 26 Desember 2004 Cheng baru saja akan membuka tokonya di dekat masjid Agung tersebut Bagi itu cuaca sangat bagus dan tidak ada yang luar biasa Namun menurut Cheng ada yang aneh Burung-burung berhenti bernyanyi dan kucing yang biasanya menunggu di depan tokonya Untuk sisa makanan tidak ada di sana Tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras Dan Cheng pun lari keluar Itu pasti gempa bumi kata Cheng Orang lain juga keluar dari toko mereka Namun setelah beberapa menit kemudian Orang-orang berlari dan berteriak Air laut datang Cheng bingung Mesikun dia paham kata-kata teriakan itu Tapi dia tidak tahu apa artinya Cheng keluar lagi dan melihat orang-orang histeris Dan berlari menuju masjid sambil berteriak Kemudian Cheng melihat air mengalir Ia pun segera berlari mengambil kemenyan untuk meminta bantuan leluhurnya Namun kondisi saat itu lebih banyak air datang mengalir di jalan dan menuju masjid Cheng pun menjadi takut Dan berlari ke atas menyaksikan tsunami dari balkon kecil Air semakin banyak yang datang Dan itu tidak bisa dipercaya Lalu tiba-tiba Cheng melihat sesuatu yang sangat aneh Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih Pria jangkung itu membuat gerakan seperti polisi Mengarahkan lalu lintas Mereka berdiri di beberapa tempat dan di depan masjid agung Dan air pun mengikuti arahan mereka Air membelah beberapa meter di depan masjid Dan mengalir di sisi kanan kiri masjid Air terus datang dengan kekuatan teramat penuh Mendorong jalannya ke kota dan menuju masjid Anehnya orang-orang berpakaian putih itu tidak lari Seperti orang lain Padahal larusan orang bergegas menuju masjid berlari Untuk keselamatan hidup Cheng pun kemudian melihat kembali keanehan Dimana dia menyaksikan air tidak masuk ke masjid Lalu tiba-tiba Lebih banyak pria berpakaian putih itu muncul Dan mereka mengangkat masjid Saya benar-benar terpana Apa itu tadi? Jika seseorang memberitahu saya apa yang saya lihat Saya tidak akan percaya padanya Tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri Tuhan betul-betul melindungi masjid ini Kata Cheng dalam hati Beberapa minggu setelah bencana tsunami yang merikan itu Cheng mendorong dirinya Untuk menceritakan apa yang dia lihat Kepada penjaga toko muslim di sebelahnya Kemudian penjaga toko itu akhirnya menyarankan Cheng Untuk menemui imam masjid Cheng pun kemudian beralih ke masjid Imam masjid mengenal Cheng Dari kejauhan dan keluar untuk menyambutnya Ada yang bisa saya bantu paman? Sang imam masjid menyapat Cheng dengan sopan Aku perlu bicara kepadamu Kata Cheng Setelah Cheng selesai bercerita Mereka hanya berpelukan Imam berkata Paman Apa yang kamu lihat itu adalah Malaikat Tuhan Mengikuti perintahnya Allah ingin agar masjidnya Tidak akan dihancurkan Oleh tsunami yang menghancurkan ini Paman Mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda Untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya Karena dia melihat Anda adalah orang yang baik Dia ingin memberi Anda kebahagiaan di dunia Dan di surganya nanti Pernyataan dan pertanyaan imam itu membuat Cheng tertekun Tanpa menjawab pertanyaan sang imam Cheng pun kemudian berterima kasih kepada imam Dan pergi Cheng tidak membuka tokonya Selama dua hari Dia hanya duduk di sana dan merenung Pada hari ketiga Ada seorang mengetuk pintu Dia adalah imam masjid yang mencari Cheng Yang khawatir karena melihat tokonya Selalu tutup tiga hari Saya sedang berpikir imam Ujar Cheng Saya pikir kamu benar Tuhan memberi saya tanda Bahkan pertanda besar Bisakah Anda memberitahu saya Cara menjadi seorang muslim? Tanya Cheng Imam itu hanya tersenyum sambil berkata Paman Sangat mudah Kamu hanya perlu melapalkan kata-kata ini Kata sang imam Sambil menunjukkan Cheng Selembar kertas Kemudian namanya pun berganti Menjadi Muhammad Cheng Sejak itu Imam datang setiap hari Untuk mengajari Muhammad Cheng Tentang Islam Dia menunjukkan kepada Muhammad Cheng Bagaimana berdoa Dan cara membaca Quran Ini kisah nyata Jika tidak ada video Mungkin Anda dan saya pun tidak akan percaya Mungkin ini akan dikatakan sebagai cerita hop Atau cocok logi Yaitu tentang video kiosk yang utuh Tak tersentuh api saat kebakaran Terjadi di Pasar Kroya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Beredar di media sosial Seperti diketahui Pasar Kroya terbakar hebat beberapa hari yang lalu Namun ada satu toko utuh Tanpa terbakar di Pasar Kroya Lantai 2 Milik Bapak Marsono Kedawungan Barang dagangan masih utuh Kulkas freezer masih dingin Padahal ke depan, ke belakang, kanan, kiri Hangus terbakar semua Kabarnya Pak Marsono ini Orangnya suka bersedekah Demikian keterangan video Yang diunggah di media sosial Dalam video pira itu Terlihat sebuah kiosk di Pasar Kroya Tidak terbakar sedikit pun Padahal toko-toko di sikilingnya Nampak hangus terbakar Anda bisa saksikan video tersebut Di hujung video ini nanti Kiosk yang tetap utuh itu Diketahui menjual aneka crozen food Dan bahan-bahan makanan Bahkan ada yang menyebut Makanan yang tersimpan dalam freezer Masih tetap dingin Sejumlah netizen terpana Dengan utuhnya toko tersebut Dan menyebut sebagai mu'jijat Dan ini videonya Diketahui menyebut sebagai mu'jijat Diketahui menyebut sebagai mu'jijat Diketahui menyebut sebagai mu'jijat